Hai ya mau sih holding ini Halo teman-teman balik lagi sama kita nah kali ini udah kemanin sama si Panjul di video kali ini kita bakal ngejawab pertanyaan dari beberapa teman-teman yang udah ditanyakan ke kita kemarin ya jadi salah satu pertanyaannya adalah gimana sih caranya biar kura-kura sul kata kita itu tortoise tipe-tipe gurun kayak gini nggak gampang kenal penyakit kalau musimnya lagi nggak jelas kayak gini akan sekarang musimnya lagi ekstrim banget kalau dingin banget kalau panas-panas banget dan sering hujan juga nah kalau di sini itu pertanyaan-pertamanya kita bakal bahas kalau kita pribadi kita tetap pakai lampu siang dan malam itu kalau nggak ada matahari ya kalau misalnya seharian itu mendung terus kalau misalnya seharian itu ada matahari atau beberapa saat ada matahari sebisa mungkin kita langsung jemur kita langsung jemur dia di outdoor meskipun itu dapatnya sekitar setengah jam atau satu jam karena biasanya kan kita di sini dari pagi sampai sore ya jadi kalau cuma dapatnya cuma sejenak kayak gitu doang sih nggak masalah yang penting kurang-kurangnya kena matahari penting banget sih meskipun sebenarnya mereka bisa nggak kena matahari selama beberapa haripun nggak masalah asal kalian pakai lampu sebenarnya gitu cuma lebih baik kalian pakai sinar matahari alami dan nggak ada yang bisa ngalahin sinar matahari alami kan lampunya kita pakai sun blue ini kalau buat kalian yang masih baru-baru ini murah banget beberapa puluh ribu doang dan ini meskipun nggak yang lain ya yuk-yuk-yuk-yuk-yuknya 3.0 udah lumayan cukup lah kalau buat di sini nah di sini sendiri kita jaga suhu kandang kalau malamnya ini sekitar 33 34 yang dibawah lampunya dan nggak dibawah lampunya itu karena lampu sekuatnya gini nah yang dibawah lampu ini dia sekitar 33 34 terus kalau yang di area-area sana bisa masih sekitar 31 32 mulai naik perlahan nah kalau di sini kita gitu nah kalau kalian tanya kondisi kandang kita sekarang ini gimana kondisi kandang kita itu bener-bener kering kita kasih sengaja sekering mungkin walaupun kita tahu kalau misalnya sulukata itu juga butuh kelembapan meskipun nggak terlalu tinggi tapi karena di musim hujan ini kita nggak berani terlalu basah ya kayak bukan terlalu basah sih maksudnya kita nggak berani kayak spray-spray-spray rutin gitu kita nggak berani kita biarin aja kering dan sementara kita nggak ada matahari kita tetap di tempat yang lumayan panas kayak gini karena suhu itu nentuin banget terus kalau misalnya kita nggak ada matahari pagi hujan kita mau rendam gimana kita bingung kita kasih minumnya gimana karena ketika di sini kita pakai ngerendam ya kita ngerendam sembari minum ya jadi untuk prosesnya kalau misalnya kita nggak dapat matahari kita pakai bug kita taruh di bawah lampunya langsung anggap aja mereka lagi berani terus respon dari mereka juga bagus jadi boker ures itu tetap keluar sementara itu setelah habis dibersihin itu juga mereka kadang-kadang langsung stay di sini ini kalau kalian mau lebih bagus lagi di sini ini kalian kasih keramik-keramik atau tekel lantai itu kita kalian kasih kebalik aja itu bagus banget buat nyara panasnya tapi udah cukup panasin itu kalau perawatan pertama di pembahasan kedua kita bakal menjawab gimana kalau kurang-kurangnya flu untuk surkata sedangkan ini musim hujan musim hujan kalau dia flu pisahin dari temen-temennya kita taruh di keranjang buah terus kita kasih dia alas berupa kalian tahu keramik atau marmer itu keramik deng keramik yang buat lantai tekel-tekel itu kalian taruh gitu kebalik itu bagus dan untuk tempatnya sendiri kita kasih dia itu semacam area 80% areanya itu panas jadi kita tetap pakai lampu sanggut 30.2 sama kita sambahin Philips jadi suhunya itu dia sampai 34-35 itu tergantung dari kalian ngatur ketinggiannya gimana jangan terlalu rendah juga karena nanti kalian gosong terus di area yang 20% nya itu kalian usahakan kasih tutup bisa kalian pakai kayu atau apapun lah pokoknya jadi fungsi dari hiding cap sendiri itu apa kalau buat yang kurang-kurang kalau lagi flu tadi dia itu enggak melulu ke pancar bener-bener ke pancar terus sinar mataharinya atau sinar lampunya ini maaf sinar lampunya ini kan biar nggak terlalu panas jadi sebagian itu harus ada yang dingin untuk apa takutnya mereka akan dibakal kena dehidrasi kalau mereka terlalu kejemur lama banget dan untuk pengobatannya sendiri kalau misalnya mereka kena flu ya sulcatacus ya kalian bisa terlalu gantamisin itu ampuh banget teramisin itu udah susah dulu-dulu sempat pakai teramisin bedanya apa dada tapi gini kalau kura-kura air semacam res ambon Brazil terus termasuk emis borsteni dan dan ceri hat itu kalau misalnya mereka flu kita pakai tetraklor kita nggak pakai gantamisin karena itu mereka tipikal tipikal kura-kura yang minum banget kan jadi kita taruh di tempat minumnya dia mereka bakal minum dan mereka bakal sembuh dalam 4 hari selama musim hujan sih cuma itu sih yang kita lakuin ya kemarin juga sempat ada yang nanya kan kalau sulcata sendiri itu bisa di kasih makan pakai tangan nggak sih kayak semacam hand speed gitu kan jawabannya bisa bisa bahwa lah itu tergantung dari kalian treatment kura-kura kalian gimana kalau misalnya kalian itu sering pegang dia sering bukan termasuknya diucul-ucul terus ya jadi sering pegang dia itu kayak kalian punya waktu beberapa saat buat handling sama mereka atau kalian suka ngusilin mereka kalau mereka mau makan tuh kalian main-mainin dulu gitu itu bisa mereka bakal bisa banget di hand speed kenapa yang lain sih terus selain cara kalian treatment dia gimana hari-hari terus perlakuin dia gimana kalian juga kalau mau hand speed itu tergantung dari karakter kura-kuranya beruntungnya kita punya si panjul yang gak pemalu akhirnya ternyata sih mereka gak terlalu pemalu sih ya kalau kalian tanya caranya gimana ya caranya ya kalian sering-sering aja mainan sama mereka kalian sering-sering aja mainan sama mereka bukan maksudnya bukan sering mainan bukan mainan di unyel-unyel terus gitu ya jadi kayak kalian luangin waktu selagi mereka selagi sebelum ngasih makan mereka itu kalian betul-betul mainin dulu mereka ya temen-temennya gimana ya kalian bisa taruh gini tuh kalian taruh tempat makannya terus ntar dia bakal melakukan kegiatan bodoh semacam itu dia bakal lihat nubuk-nubuk kalau nubuk-nubuk tempatnya kayak gini kalau kalian udah kalau kura-kura kalian udah mau nubuk-nubuk kayak gitu ya berarti itu udah udah gampang banget buat di nstrip nanti kalian pegang gini aja jadi pertanyaannya jawabannya bisa kita udah buktikan anda kurang puas dengan bukti yang barusan kita coba lagi bisa kan dia nggak mau sih oh tinggi-tinggi nggak sakit kaget nggak ada masalah sebenarnya yang penting kalian udah rutin aja gitu kalian yang kasih makan kalian yang urusin dia ntar lama-lama dia juga ngerti itu udah apa sih Jun orang sedekan dia makan dengan tanpa malunya sampai jari-jariku juga digunakan sakit Jadi dari demonstrasi tersebut Kita berhasil menarik kesimpulan bahwa Kura-kura suruh kata Bisa di handspeed Mudah malah Asal kalian sering megang dia Dia bakal mengikut sendiri sama kalian Nah jadi tadi kita udah Kasih bukti juga ya Kalau ternyata emang Kura-kura suruh kata tuh termasuk kura-kura yang gampang banget Buat di handspeed Karena karakternya dia itu Cenderung konyol emang Bandel, amil, kadang-kadang suka nyeluduk-nyeluduk gitu Oke Itu aja video dari kita Dan ini Kita orang tidak menyadari bahwa Mereka bisa mengendalikan Kura-kura Tunggu Oke Jadi teman-teman terima kasih karena telah menonton video kocak kami Dan Terima kasih karena udah mendukung kami Dengan cara like Subscribe dan beberapa orang yang share beberapa Kita masih channel bayi banget Saran ya buat kalian yang bener-bener Pengen ke arah kura-kura atau ke arah reptil-retil apapun Ini musim hujan Ini musim hujan Sekali lagi ini musim hujan Buat kalian yang udah punya kura-kura di rumah Terutama torto Gak cuma torto juga Tato juga termasuk Tolong di keep bener-bener diperhatikan Ciri-ciri fisik mereka ada yang sakit atau enggak Kalau ada yang sakit segera ambil tindakan ya Segera ambil tindakan kalian Kalau ada dokter hewan Kalian bisa ke dokter hewan Kalau misalnya Kalian gak tau Kalian bisa tanya-tanya sama yang lebih tau Ininya segera ambil tindakan Dan Kalau bisa Awasin hari-hari Kura-kura kalian Selama musim hujan ini Karena Sayang gitu Kalau kalian sudah melihara Terus kura-kuranya sakit Terus hidung-hidungnya mati Kita harus bisa bener-bener ngasih yang terbaik Buat binatang-binaran kita Karena Mereka juga layak gitu Mereka juga layak Dapet kehidupan yang baik Mereka juga layak Dapet perlakuan yang baik dari kita Dan mereka Juga layak buat dilestarikan Karena mereka itu sebenarnya indah Indah banget Jadi Tolong Jangan sampai Jangan ada lagi Korban-korban kura-kura yang berjatuhan Karena Kasihkan kita Kasihkan kita Sama yang lain Jadi itu aja saran kita Jaga bener-bener kura-kura kalian Selama musim hujan ini Karena ini bener-bener ekstrim Dan Jangan sampai Ada kura-kura kalian yang sakit Atau Lebih parahnya lagi mati Oke itu aja Dari kita malam ini Dan semoga video ini bermanfaat Kalau kalian ada yang perlu ditanyakan Kalau bisa tanyakan di komen bawah Kalau DM Sudah kita jelaskan Lewat WhatsApp juga besar Kita bakal bikin grup Sebentar lagi Lagi dikerjain Lagi dikerjain Sama beberapa temen Dan terima kasih buat kalian Yang udah Bantu kita Lewat like, share, dan subscribe Terima kasih banget Jangan lupa follow Instagram kita Sama Facebook kita Wajib Oke Itu aja video kita kali ini Dan Sampai jumpa di video Selanjutnya Sub indo by broth3rmax